Hai berikut ini adalah pembahasan untuk nomor 26 sampai dengan 28 ya kita lihat yang tanyakan itu apa di sini tujuan penulisan ya de pada teks tersebut langkah pembuatan telur asin ya yang rumpang itu nanti diisi dengan apa dan dua kata tidak baku dalam teks tersebut kalau ini tanpa membaca teks pun tahu ya mana yang tidak baku tapi kita baca di luar Oke nomor satu siapa yang tidak tahu telur asin makanan yang dibuat dari telur BP ini memiliki cita rasa asin namun enak di lidah selain rasanya lezat telur asin juga memiliki banyak kandungan gisi yang sangat baik untuk anak makanan ini dapat dicumpai di warung-warung mau atau supermarket namun tahukah anda bahwa Anda pun bisa membuat nah ini telur ini enggak baku yang baku itu telur ya telur asin sendiri yang enak dan lezat cara membuatnya sangat mudah dan praktis bahan yang dibutuhkan untuk membuat nah ini telur asin adalah 10-30 butir telur BP membacanya memang telur ya tapi tulisannya telur 500 gram 1,5 sampai 2 liter air dan ini bukan topless topless ya topless ini yang baku ini topless ini enggak topless itu enggak baku ya telur ini juga enggak baku yang baku telur nah hidup yang bisa ditutup rapat cara membuat telur asin adalah sebagai berikut ya ini enggak baku yang pertama telur direndam dalam air bersih kurang lebih dua menit ya bersihkan telur dengan menggunakan sabun dan spon ya ini oke masih keringkan ya telur lalu gosok dengan amplas hadus ya dan nomor empat ini campurkan garam dan air di tempat lain kemudian tuangkan dalam topless berisi telur tadi tutuplah topless kalau ini topless nggak baku juga ya topless enggak baku topless juga enggak baku yang baku adalah topless dengan rapat dan biarkan selama 12 hari langkah terakhir ini adalah merebusnya dengan air selama 2 jam oke kita lihat ini habis dikeringkan telurnya ya tadi sebelum dicampur garam ya jadi nomor empat itu nanti apa tujuan penulisan pada teks tersebut pada bagian tujuan tujuannya ini adalah apa membuat prosedur membuat telur asin ini ya jadi tujuan tujuan adalah mengawetkan telur bebek menjadi telur asin membuat telur asin yang enak dan lezat penjual telur asin memanfaatkan menjadi lauk ya ini membuat ya tujuan eh pembuatan tek ini adalah kita diajari untuk membuat telur asin ya nomor 27 langkah membuat telur asin yang rumpang eh ini setelah telur dikeringkan digosok di amplas halus ya ini diapakan sebelum campur garam ya garam campur dengan telur yang sudah siap enggak ketunjuk mendapatkan telur asin yang enak dan lezat enggak ya proses pembuatan makanan dengan cita rasa asin telur diletakkan pada topless disusun dengan rapi ya nah ini yang apa menyuruhkan urutan-urutan berikutnya ya dari nomor 4 setelah dimasukkan dalam topless dan disusun dengan rapi maka akan dicampur garam dan air ke campuran garam dan air teman lain kemudian dituangkan ke dalam topless ini oke sekarang dua kata yang tidak baku tahu lezat ini baku sabun spon juga baku lain nih telur dan stop topless ini harusnya telur dan stopless ya gizi dan amplas juga oke jadi nomor 28 ya belum saya silang jawabannya adalah yang C baik ini pembahasan untuk nomor 26 sampai 28